Nih bos hasilnya bos Kurang dari satu bulan Sudah fongsor-fongsor nih Rata-rata Jadi pertumbuhannya luar biasa Oke Kita mau bahas ini ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah ini teman-teman Kita tunjukkan hasil sambung pucuk ya Ini usianya kurang lebih ini Hampir satu bulan Belum ada satu bulan Hampir satu bulan teman-teman Ini aja masih Keringnya belum Belum kering sekali Sebagian juga masih ada hijaunya ini Ini sambung pucuknya Nah Ini untuk teman-teman Kenapa sambung pucuk ini tumbuh Lebih besar Lebih bongsor Itu ada beberapa faktor yang memengaruhi Satu Batang bawahnya Nomor dua Yaitu antresnya teman-teman Antres yang tumbuh besar seperti ini Yaitu Antres yang tumbuh tunasnya itu Bukan di mata Tunas atau matonnya di ketiak Teman-teman Nanti kita bandingkan ya Maksudnya kita jelaskan Kita mau akan bandingkan antres Yang ketiak daunnya Keluar mata tunasnya Dan tidak Nah justru yang tidak Keluar mata apa Keluar turbusnya itu di mata tunas Atau di ketiak daun itu Keluar mata tunasnya Tidak keluar Ini pertumbuhannya akan lebih cepat Nah ini Ini kita pilih beberapa Memang untuk dicoba Kita kemarin-kemarin Tidak menyadari ya teman-teman Tumbuhnya sangat luar biasa Jadi faktor batang bawah yang sehat Dan faktor antres teman-teman Oke kita lihat Perbedaannya Nanti kita akan jelaskan Tentang pemilihan antres Oke terima kasih Lanjut ke video Pemilihan antresnya Ya ini teman-teman Kita coba Mau membedakan Antara Apa namanya Antres ya Antres yang Cepat tumbuhnya bagus Semua cepat tumbuh bagus ya Karena antres sehat ya Cuman ada perbedaan Dimana antres ini Tumbuhnya lebih besar Nah ini teman-teman Jadi kalau yang satu ini kan ada matunnya ya Ini Ini matunnya Bentar mas Nah ini yang satu dulu yang ada matunnya ya teman-teman ya Nah ini Kurang jelas nih Nah ini Ada matunnya di ketiak daun ini Nah ini Nah ini yang akan tumbuh nanti Jadi ada dua kemungkinan tumbuh ya teman-teman Kalau yang antres seperti ini ya Satu Dia tumbuh di ketiak daun ini Bisa banyak Bisa satu Bisa dua Bisa tiga teman-teman Yang kedua Bisa tumbuh di Apa Mata tunas utama Nah kalau dia tumbuh di Ketiak daun ini Atau di matun ini Di ketiak daun ini Maka nanti Batangnya tidak Sebesar yang Video depan Yang ada di video depan itu Jadi nanti dia Karena bercabang kan Nutrisi itu terbagi teman-teman Jadi Nanti teman-teman bisa Menyesuaikan selera ya Kalau seleranya kepingin Cepat bongsor Kayak tadi Kemudian nanti bisa dipangkas Baru nyabang Itu bisa Menggunakan antres yang satunya Tetapi langsung Bercabang seperti ini Langsung dia keluar bercabang Ya pilih yang seperti ini Tetapi untuk tumbuh besar Langsungnya Itu yang cepat Yang satunya Nanti kita Perlihatkan Yang satunya Oke Ini mata tunasnya Oke yang satunya mas Nah ini teman-teman Yang satunya Antresnya seperti ini Teman-teman Dia tidak Ada matunnya Atau Belum kelihatan Dalam arti Matunnya itu Kecil Di ketiak daun Tetapi Tunas utama Mata tunas utamanya Bentar Wah kok Pegangin mas Pegangin mas Dulu mas Anu kamera mas Nah ini Nah Untuk yang satu ini Ini akan tumbuhnya Seperti video di depan Teman-teman Jadi Karena mata tunasnya Matunnya di ketiak daun ini Tidak ada Atau ada Tetapi belum kelihatan Nah Yang paling menonjol adalah Mata Tunas utamanya Nah ini yang akan membuat Tumbuh langsung Bongsor Biasanya 4-5 hari sudah pecah Teman-teman Ini Jadi dia nanti Tumbuhnya lebih Lebih besar Nah itu contohnya Hasilnya di video di depan Oke Semoga ini bisa dipahami ya Teman-teman ya Kalau ada matunnya Di ketiak daun Itu bisa Kemungkinan tumbuh Itu satu Cabang langsung Atau tumbuh Mata tunasnya Yang utama Kalau yang ini Hanya tunas utamanya Yang tumbuh Insya Allah teman-teman Nah Untuk batang barunya Atau tunas barunya Biasanya lebih besar Jadi teman-teman Bisa milih Untuk ini Saya mau nyambung Yang gimana Oke Semoga video ini Bermanfaat Tentang sambung pucuk Grafting ya Jadi nanti teman-teman Jangan salah paham Harus ada Mata tunasnya Itu tidak harus Teman-teman Yang panting Antre sehat Kalau tidak ada Mata tunasnya Teman-teman bisa ganti Dengan mata utama ini Mata tunas utama Oke Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ya Ini Video imbuan ya Teman-teman Biar teman-teman Lebih jelas Ada buktinya ya Ini Ini yang langsung Tumbuh Nih Jadi dia Di tunas utamanya Yang tumbuh ini teman-teman Yang tumbuh Tunas utama Yang ini cabang Teman-teman Nah Di cabang Apa Diketiak daunnya Teman-teman Nah ini Jadi Teman-teman bisa lihat Batangnya tetap besar ini Teman-teman Daripada ini Nih Kecil-kecil kan Terbagi Nah ini Batang yang ini Nah ini tumbuhnya Seperti ini Lurus dulu Nah Kalau pengen Bercabang Nanti setelah tumbuh Tunas Besar Daun tua Bisa pangkas Di garis tunasnya ya Nah kalau yang antres ini Yang ada matunnya ya Ada matunnya nih Nah ini matunnya yang tumbuh Jadi langsung nyabang Seperti ini Nah jadi teman-teman Bisa milih ya Bagus mana Bagus semua Cuma teman-teman bisa milih Tumbuhnya nanti Tetapi yang Antres ada matunnya ini Tidak nutup kemungkinan Juga bisa tumbuh Seperti ini Tergantung Tunas utamanya Kalau tunas utamanya Ikut besar Biasanya dia akan menang Dia dia tumbuh Seperti ini Kalau tumbuh Tunas utama Dan tunas ini Malah terhambat Nah kalau yang ini Tidak ada matunnya Atau matunnya Belum kelihatan Sama sekali Dia lebih Menonjol Tunas utamanya Nah insya Allah Dia langsung tumbuh Disini Pertumbuhnya lebih cepat Nah tetapi Kembali ke teman-teman Nanti masuknya Keselera Beda-beda kan Jadi kita tidak bisa Bilang bagus mana Nah yang penting Batang bawahnya sehat Antresnya sehat Jadinya ya sehat semua Cuman Ada yang nyabang langsung Ada yang tidak Untuk pertumbuhan batangnya Besar yang ini Tetapi dia belum nyabang Besar itu karena kan Tidak terbagi Dia satu fokus tumbuhnya Oke Semoga video ini Bermanfaat ya Ini video imbuan Seperti ini teman-teman Nah Jadi untuk yang Sambung pucuk Jangan bingung ya Tidak ada matunnya Di ketiak daun Nah bingung Nah Tidak apa-apa Yang penting ada Tunas utamanya Ini Yang kita andalkan Besar Kalau yang ini Ada Dua kemungkinan tumbuh Ini satu Kemungkinan tumbuh Yaitu di Tunas utama saja Selamat menikmati